Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar Pada video kali ini Video keempat ini Kami akan menjelaskan cara Membuat soal ujian Atau kuis online pada google classroom Tapi sebelumnya kami sarankan Bapak ibu yang belum melihat Video-video kami sebelumnya Agar dapat melihat Video-video tersebut Untuk memudahkan Bapak ibu Memahami video keempat ini Jadi langkah pertama Yang harus kita lakukan adalah Kita memilih kelas Yang akan kita buatkan soal Misalkan kelas 9 Setelah itu kita pilih tugas kelas Kemudian selanjutnya kita buat topik baru Dengan cara klik buat Kemudian klik topik Misalkan adalah Kemudian klik tambah Ya sudah jadi Selanjutnya Kita akan memilih tugas kuis Dengan cara klik buat Kemudian kita pilih tugas kuis Kita buatkan judul dulu Misalkan adalah Ujian modul 1 Kemudian petunjuk Pelaksanaan ujian Kita akan Soal 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 Bukian berikut Sejaman Kemudian Kemudian Setidak Sisi Kemudian Kemudian Waktu Waktu Kemudian Penerjaan Ya Kita adalah petunjuk Ujian Setelah itu kita bisa Menentukan jumlah poin Kemudian Kita bisa juga Memberikan batas waktu Penerjaan Misalkan kita Ingin memberikan batas waktu Selama 1 minggu Jadi Ingin memberikan tanggal 21 Maksudnya kita pilih tanggal 28 Kemudian Kita simpan di topik Ujian Ya Setelah itu Kita Klik Blank quiz Untuk Menulis Soal Ya Kita Kita Ubah ini Blank quiz Misalkan Kita ubah Bukian Nombor 1 Jadi kita Menuju Disini Nombor 1 Sebelum kita Menuliskan soal Kita bisa melakukan Beberapa pengaturan Beberapa pengaturan itu Pertama Kita bisa Menyesuaikan tema Atau Menggantung tema Dengan cara Klik Kemudian Pilih gambar Kemudian Kita pilih gambar yang sesuai Kita pilih Kemudian sesuai Sudah jadi Kemudian pengaturan yang lain Itu bisa kita lakukan disini Kita pilih Fungsinya adalah Untuk membatasi Siswa Mengerjakan Hanya sekali Kemudian Kita bisa juga Pilih ini Presentasi Kemudian kita pilih Acak Perutan pertanyaan Acak Perutan pertanyaan ini Ini adalah Untuk Mengacak Pertanyaan Pada setiap Peserta didik Jadi antara satu siswa Dengan siswa yang lain Bisa Berbeda Nomor Pada setiap soal Ya Sudah jadi Selanjutnya Kita akan Menuliskan Soal pertama Untuk soal pertama Kemudian kita B B Opsi jawaban Selanjutnya A B Dan Is Setelah itu Kita bisa melakukan Pengaturan juga Disini Dengan cara Klik Tanda Ini Kemudian Klik Acak Urutan Opsi Fungsi Acak Urutan Opsi Ini adalah Agar setiap siswa nanti Itu berbeda Urutan Pada setiap Pilihan jawaban Setelah itu Kita akan Memberikan Kunci jawaban Klik Kunci jawaban Kemudian Kita tentukan Poin Poin Pada Setiap soal Misalkan Poinnya adalah 10 Kemudian Kita pilih Jawaban yang Benar A Berarti Pasang Setelah itu Kita Selesai Ya Untuk soal pertama Selesai Selanjutnya Kita Tindak ke soal kedua Dengan cara Klik Tambahkan Pertanyaan Kemudian Untuk Soal kedua Kita Ingin Jawabannya Lebih dari Satu Berarti Kalau Jawaban Lebih dari Satu Mata Kita Pilih Cek Box Atau Kotak Centang Kemudian Kita Jelis Soal Misalkan Soalnya Adalah Ahmad Tengok 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 Tung Tengok Tengok jadi ada dua jawaban misalkan jawaban pertama adalah untuk pindah ke tab selanjutnya kita ingin mengajak jadi bapak ibu bisa menambahkan sesuai dengan jumlah soal yang akan diberikan misalkan untuk contoh ini kita hanya buat dua setelah selesai kita akan klik kirim ya sudah terkirim kemudian ini bisa dilewati dengan harap kita buat saja begitu pun dengan ini kita tutup kembali ke awal ketika sudah tidak ada perubahan yang ingin kita lakukan maka kita bisa langsung mengklik tugaskan ya sudah jadi sekarang kita coba untuk mengerjakan misalkan nya klik ujian modul kemudian juga bapak ibu sekalian ketika ujian modulnya sudah selesai maka mungkin notifikasi pada setiap siswa yang ikut pada kelas 9 tersebut seperti ini hasilnya ya sudah selesai kemudian coba kita lihat hasilnya ya Alhamdulillah kita memiliki total poin 20 karena jumlah jawaban itu benar semuanya ya oke kita kembali demikian tutorial pembelajaran ini semoga bermanfaat untuk bapak ibu pendidik demikian selamat datang selamat datang